PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Arung, kamu ngigo? Kayaknya sih gitu pak Impiannya kan pingin jadi pemain sepak bola Tapi malah jadi pengamen Hahaha Salim, kamu sudah benar-benar keterlaluan Sekarang juga kamu keluar Dan tidak boleh ikut kelajaran bapak Iya, kayak gitu deh Eh, pesa CS tuh, kerjain yuk Uh, sasaran empuk tuh Bener-bener Mumpung gue lagi kayak telin Yuk, oke girls Oke deh Akhirnya kita ikutan olimpia desain Gue yakin pasti kita menang Alah, otak udang aja Pakai maksa ikut olimpia desain segala Ya gak bakal masuk hitungan lah Minus Banget Gila Dekat abis Padahal setau gue sih Nilai IPA nya tuh di bawah 5 Oh, gue tau, gue tau Ini hasil rayuan sama guru IPA Iya, aslinya sih nol besar Kepedean sih Eh, temen-temen Siapa sih cewek yang aslinya nol besar Tapi kepedean Tes, salam Tes Lu denger sendiri kan Lu dicengin lagi sama mereka Lu mesti bales dong Tau nih Tes lu kok diem aja sih Gua aja geram Kalo gua jadi lo, gua tonjok terus kalian Tenang, tenang aja Mereka itu sirik sama kita Mereka kan IQ nya jongkok Bisa nya cuma ngegosip sama bikin ribut doang di sekolah Hah, soalnya cuma kita bertiga doang yang bisa ikutan olimpi desain Ya gak sih Ayo dong Ayo, ayo, ayo Belah bu doang tunggu disini aja ya Sip, sip, sip Gini aja Eh, Ciken Sini lho, sini Eh, Ciken Tutup ya mulut lo Awas aja Sekali lagi lo ngomong kayak gitu bakal gua robek abis-abisan Allah yang bakalan gua robek mulutnya Eh, kalo punya mulut tuh sekolah lain dulu Jangan asal ngomong Eh, mulut lo tuh yang kecomir dan basah Bau banyak ke mana yang lagi Cih Allah tuh Mulut lo 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 tuh Cik, tang 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 Kesehatan mulut harus dijaga. Eh, culon! Dengar ya, mulut lo tuh dioperasi. Jangan cuma bisa nunggu ini rambut aja. Sekali ya, tompel lo tuh cabut. Iya, beneran. Wah, tega lo. Tumpel, mama mantep gini. Lo mau dicabut. Itu sembarangan. Sekarang, pemain bola favorit lo siapa? Del Piero lah. Engga, maksud tuh bukan pemain Itali, tapi pemain Indonesia. Gimana sih lo? Ya, bilang dari tadi. Jadi gak nyambung kan? Ya, suka gak connect sih lo. Eh, Rung. Lo kalau jadi pemain internasional, lo pilih jadi striker atau jadi keeper? Ya, jadi striker lah. Satu, lebih dihargai. Dua, bayarannya pasti lebih tinggi. Yang ketiga, pasti lebih ngetop. Eh, ya juga sih. Eh, lo mau gak masuk sekolah sepak bola? Ya, maulah. Siapa yang gak mau? Tapi... Tapi? Tapi kenapa, Rung? Mau bayar pake apa? Mau ngamen sampe tujuh turunan, bahkan sepuluh turunan lebih, juga gak bakalan nyampe buat bayar ituan. Dari langit kali ya. Ngindir lo. Tarkantar pisahkan. Yes, go! Dia jemput. Eh, tas. Buru-buru amat sih. Mau kemana? Hmm, gue... Lihat deh. Apaan sih? Lihat. Gila. Yes, gila. Ada kemajuan nih. Iya dong. Cabut yuk. Yuk. Mana, Tes? Mau dateng-dateng? Sabar. Dia lagi manjat kali di jalan. Jangan-jangan dia gak jadi dateng kali, Tes. Jangan banget sih ngomong kayak gitu. Ntar lagi jadi dateng, kalau tenang aja. Eh, Tes, Tes. Kok lu bawa tas 2 sih? Buat apa? Biar suka-suka gue. Gue pengen ganti aja. Nih gue nitip yang ini ya. Gue pakai yang putih. Ame nih. Eh, dateng. Ganteng banget. Hai. Selamain embe? Hmm, gak juga sih. Yaudah, langsung pergi aja yuk. Udah ya naik? Gue duluan ya. Dadah. Duluan ya? Iya. Pantesan aja ya. Si Tesa ngecilin dia di depan gue. Ternyata. Ternyata aja. Gue kasih tau ke teman-teman. Yuh, yuh, yuh. Maaf-maaf aja yuyo ya. Aku gak bisa masuk rumahmu. Rung. Emangnya di rumah gue kenapa sih? Eh, di kamar gue kan lo bisa nonton di video tentang pemain sepak bola. Wah, disitu kita bisa pelajarin taktiknya pemain sepak bola. Gimana, Rung? Wah, asik juga tuh. Ada Del Pierronya gak? Ya ada lah. Gimana sih lo? Hmm. Kalo... Papa kamu ada gak? Papa gue? Hmm. Hah, liat tuh. Mobilnya kan gak ada. Berarti bokap gue lagi gak ada di rumah. Ya tapi itu bukan berarti papamu gak ada di rumah kan? Eh... Lagian... Papa kamu galak banget sih ya. Terus? Yaudah ini bokap gue kan gak ada. Tuh... Aduh... Rung, Rung. Sorry. Sorry. Oh. Kamu lagi, Rung. Kamu ini memang bener-bener bandel ya. Sudah beberapa kali saya bilang kamu jangan main lagi dengan Rio. Masih juga. Harusnya kamu ini saya apakan sih? Supaya kamu kapok? Hah? Pa, sudahlah. Biarkan Rung sama Rio main di sini. Tidak, mah. Sekali tidak tetap tidak, mah. Kamu pulang. Pulang! 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 Yuk masuk! Masuk kamu! Ma... Apa sih? Kok Papa selalu jahatkan Rung sih, mah? Mama juga gak tau sayang. Kamu kan sering liat sendiri kalau Mama sering bertengkar gara-gara belain kamu soal Rung. Ya udah kayak gak punya Papa aja, mah. Kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Abis? Papa selalu marah-marah, mah. Papa dulu kayak Papa tiri, tau gak? Dengar ya. Mungkin dibalik sifat Papa yang seperti itu, ada maksud yang lain. Ya, lagian Papa tiap hari marah sama Rio. Mau ini gak boleh, mau itu gak boleh. Ya udah, sekarang kalau kamu mau apa aja, bilangnya sama Mama aja. Ya? Bener nih, mah. Iya, serius? Hmm... Rio boleh gak, mah? Masuk sekolah sepak bola. Ya udah nanti aja kita bicarain soal itu, yuk. Bapak kan sering bilang, Mak. Mak, ijinin Bapak Ngojek biar kita dapat uang buat beli beras. Lah kalau begini jadinya, mau apa kita? Beras gak ada, perut keroncongan terus. Bapak jangan nyalain Mak terus. Mak itu ngelarang Bapak Ngojek, Mak takut Bapak sakit lagi. Sudah. Kalau begitu, uang yang buat kasno itu beliin aja beras. Ih, Bapak, enggak. Mak gak mau. Lah, tidak lah. Kebetulan saya dengar, uang yang untuk bayar saya sudah ada. Sekarang mana? Mana, Rod? Eh, mau. Kamu itu ngomong jangan sembarangan. Utang aku itu masih lama jatuh temponya. Sudahlah, Rod. Lupakan soal jatuh temponya. Saya mau uang saya itu kembali. Lupakan soal bunganya. Saya takut uang saya itu tidak kembali. Sembarangan kamu kalau orang-orang. Udah, udah, udah. Jangan ribut. Mas Kasto tenang aja. Uangnya hari ini juga saya kembalikan. Ya, bagus. Bagus, bagus. Apa yang bagus? Uang saya akan kembali kepada saya. Eh, Ngo. Kamu itu orang yang gak tahu diuntung. Kamu itu yang tidak tahu diuntung. Kamu tidak punya uang. Malah saya pinjamkan kamu uang. Kan bagus? Pinjam sih pinjam, Ngo. Tapi kamu seenaknya pegang-pegang tangan istri orang. Kalau kamu mau, pegang-pegang. Tidak pantas saya. Nih. Eh, eh, eh. Tuju rumah sini. Jangan dikasih dulu. Nanti kelebihan keenakan dia. Bapak hitung dulu. Alah, saya juga tidak sudi terima uang dari kamu. Tidak sudi, tidak sudi. Nih, nih. Makan, makan, makan. Itu uang. Kurang ajar kamu, El. Awas. Sampai tujuh turunan. Saya tidak akan pinjamkan kamu uang. Saya juga tidak sudi minjam uang sama rentenir kayak kamu. Udah, udah. Udah, udah. Awas kamu. Kenapa awas? Kenapa awas? Kenapa awas? Kenapa awas? Beruang. Beruang. Beruang sawah. Ini Bapak. Astagfirullahaladzim. Dia pikir saya takut sama dia. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, Pak. Berapa? Seribu, Bu. Udah, Bu. Terima kasih. Mau utang lagi, ya? Tolongin saya, Bu. Dari pagi saya belum masak. Berasnya enggak ada, Bu. Orang belum masak? Ngadunya kok sama saya? Hei, Bu Jarot. Dengerin, ya. Utang yang kemarin aja. Ini aja belum dibayar. Udah mau ngutang lagi. Kalau begini terus. Saya lama-lama bisa bangkrut, Bu. Tolongin saya sekali ini aja, Bu. Minta tolong kok sama saya. Saudara, bukan apa-bukan. Capek saya ngedengerinnya. Kalau enggak sama ibu, saya mau minta tolong sama siapa lagi. Hei, dengerin ya, Bu Jarot. Setiap kali ibu minta tolong. Sekali ini aja. Sekali ini aja. Besok-besoknya ibu ngutang lagi, ngutang lagi. Kapan ngebayarnya, Bu? Sana pergi. Cari warung yang lain. Yang bisa dihutangin. Pergi, pergi sana. Bu, ada gulat. Beri berapa kilo, Bu? Saya mau minta dua kilo aja. Kenapa, Bu? Biasa ngutang. Utang lagi, utang lagi. Biasa, Bu. Cari yang baru ya, Bu, ya? Iya, iya. Berapa dua kilo, Bu? Berapa kilo sepuluh, Bu? Sepuluh, Bu. Belum naik nih. Belum. Ya, makasih ya. Udah, nanti aja. Ya, makasih ya. Ya Allah. Kemana lagi hamba harus jalan. Tolong Ya Allah. Tunjukkan jalan hamba. Ibu. 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 Ibu Rahman. Kenapa, Bu? Saya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Tapi di warung tadi ibu kelihatan sedih sekali. Anu, Bu. Tadi saya mau anu beras. Tapi saya diusir sama yang punya warung. Masya Allah. Masa beli beras kok diusir, Bu? Bukan mau beli, Bu. Tapi saya mau ngutang. Sabar ya, Bu. Nasib, nasib. Punya temen kaya, Raya. Baik. Tapi sayang. Bapaknya kalahnya minta ampun. Maaf, Ibu Jalut. Sebelumnya saya minta maaf kalau ibu tersinggung. Ada apa ya, Bu Rahman? Saya nggak ngerti masalahnya. Gini lho, Bu. Ibu mau kan tolong keluarga kami? Tolong? Tolong apa ya, Bu? Aduh, saya jadi nggak enak nih, Bu Jarot. Nggak apa-apa, Bu. Bilang aja. Kalau memang saya bisa tolong, pasti saya tolong, Bu. Makasih. Gini lho, Bu Jarot. Saya mau minta tolong kalau ibu Jarot itu bantu nyuci di rumah ini. Karena pembantu saya itu setelah mudik lebaran belum kembali lagi. Maaf lho, Bu. Ini kalau ibu mau lho. Nggak apa-apa, Bu. Saya mau kok. Saya mau, Bu. Kapan, Bu, boleh mulainya? Besok juga boleh, Bu. Sekarang saya permisi pulang dulu ya, Bu. Sebentar ya. Diminum dong. Diminum dulu ya. Bu Jarot, ini buat di rumah ibu. Diterima, Bu. Saya kan belum mulai kerja, Bu. Dikasih-kasih gini. Saya jadi nggak enak, Bu. Nggak apa-apa. Saya tahu ibu perlu. Ini juga diterima. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama ya, Bu. Sampai besok ya, Bu. Baik saja, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok ke warung Badrun aja lama amat sih, Mak. Itu apa, Mak? Itu apa, Mak? Ini kan beras mahal, Mak. Kamu utang dari mana? Miskin aja kok, sobong kamu. Ini bukan beras ngutang, Pak. Memangnya si Badrun itu udah nggak mau ngutangin kita? Boro-boro, Pak. Mak kesana malah Mak diusir. Bu Badrun bilang ngutang terus, ngutang terus. Nggak pernah bayar. Ini beras dari Bu Rahman, Pak. Bu Rahman? Nggak mungkin, Mak. Nggak mungkin Bu Rahman itu ngasih kamu cuma-cuma. Pasti ada apa-apanya. Pak, orang niat baik biar aja, Pak. Ya niat baik, niat baik. Tapi kamu itu pasti ada apa-apanya. Ayo, kamu ngapain? Tuh, Pak. Tuh, Pak. Bu Rahman menawarin Mak jadi tukang cuci pakaian di rumahnya, Pak. Apa? Mak jadi tukang cuci? Nggak, nggak bisa! Kenapa nggak izinin Mak jadi tukang cuci? Itu kan cuma sementara, Pak. Nanti kalau Bapak udah ngecek lagi... Pokoknya nggak bisa! Bapak nggak izinin Mak jadi tukang cuci! Petitik! Ya! Kajian Diaz Kajian Diaz Kajian Diaz Kajian Diaz Terima kasih telah menonton!